Hari ini Bu, kemarin KPK udah ke Lampung ngecek Bu. Katanya Bu nyiapin dokumen ya Bu. Bu, gimana Bu, persiapannya Bu? Halo Tribunaris, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Kadinkas Lampung Rehana bantas sembunyikan 5 rekening dari KPK. Kadinkas Provinsi Lampung Rehana mengaku telah menyerahkan semua rekening bank yang dimilikinya ke KPK. Pernyataan tersebut, Rehana sampaikan usai menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelanggaran negara di KPK hari ini, Senin 22 Mei 2023. Adapun KPK kembali memanggil Rehana untuk menjalani klarifikasi LHKPN, salah satunya karena hanya melaporkan 1 dari 6 rekening bank yang dimiliki. Ketika ditanya wartawan usai klarifikasi, Rehana membantah menyembunyikan nema rekening lainnya dari KPK. Ketika ditanya lebih lanjut terkait dugaan rekening tersebut digunakan untuk menampung uang dari berbagai pihak, jawaban Rehana tidak terdengar jelas. Ia hanya terdengar meminta awak media yang berdasarkan mengambil gambar dan meminta keterangan darinya untuk memberikan jalan. Selebihnya, Rehana tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari wartawan termasuk soal transparansi penggunaan dana COVID-19 di Provinsi Lampung. Setelah itu, Rehana masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan gedung KPK. Hari ini, Bu, kemarin KPK sudah ke Lampung ngecek, Bu. Katanya, Bu, siapin dokumen ya, Bu. Bu, gimana, Bu, persiapannya, Bu? Bu, siapin dokumen ya, Bu. Bu, siapin dokumen ya, Bu. Bu, siapin dokumen ya, Bu. ibu tadi ditanya soal apa saja ibu tadi ibu berapa berbanyakan itu di dalamnya bu ibu kemarin kita akan mengajari ibu ibu kemarin kita akan mengajari ibu mau ngomong nih diam-diam mau ngomong apa oke sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini buat kamu jangan lupa like comment subscribe this channel dengan aku Nadia I'll see you on the next step and thank you for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih